Intro Belpasi merupakan kelemahan yang terjadi pada salah satu sisi otot wajah yang sifatnya sementara. Sisi wajah yang terserang belpasi biasanya akan terlihat melarut. Umumnya kondisi ini terjadi pada wanita hamil menghidap diabetes dan HIV. Belpasi sampai saat ini penyebab belpasi belum para ahli ketahui secara pasti. Namun mereka menduga kondisi ini terjadi karena sarahnya mengendalikan otot wajah tertentukan atau terganggu. Perlu kamu ketahui bahwa belpasi tidak ada kaitannya dengan stroke. Berikut adalah penyebab terjadinya belpasi. Yang pertama cedera karena kecelakaan terjadi karena luka robek pada dagu atau retak pada tulang tengkorak. Kedua kelumpuhan wajah turunan. Kondisi ini terjadi pada anak yang terlahir dengan kelemahan atau kelumpuhan pada wajah. Yang ketiga cedera karena operasi. Kondisi ini umumnya terjadi saat operasi kelenjak parotis. Sementara itu beberapa penyakit infeksi virus yang dicurigai ada hubungannya dengan belpasi yaitu herpes simpel, cacar air dan herpes sertes, mononukleusi menular atau spentibar, infeksi sistem kralovirus, penyakit penafasan, adenivirus, campak teman atau rubella, gondongan atau virus gondong, flu atau gube, kosak kri virus. Kondisi ini berikut adalah beberapa gejala yang belpasi penungkamu ketahui. Yang pertama nyari telinga pada sisi wajah yang lembut. Kedua telinga yang terpengaruh akan lebih sensitif terhadap suara. Yang ketiga berdangun di salah satu telinga atau keduanya. Yang keempat penurunan atau perubahan pada indra perasa. Yang kelima bagian mulut yang terpengaruh akan mudah berliur. Yang keenam mulut rasa kering, rasa sakit pada sekitar raham, sakit kepala dan pusing, kesulitan untuk makan, minum, dan berbicara. Siko ditemukan adanya kaitan antara migren dengan kelemahan wajah dan anggota garak. Sebuah penelitian tahun 2015 mengungkapkan bahwa orang yang mengikita migren mungkin berisiko lebih tinggi terkena belpasi. Selain itu, belpasi lebih sering terjadi pada orang berusia 15-60 tahun. Mereka yang mengidap diabetes atau penyakit penafasan bagian atas wanita hamil, terutama pada trimester ketiga. Memiliki infeksi seluruh orang bernafasan atas seperti flu atau pila. Komunikasi belpasi lainnya bisa berupa kerusakan permanen pada syaraf wajah. Yang kedua, seseorang mungkin mengidap skintinesis. Suatu kondisi di mana menggerakkan satu bagian wajah dapat menyebabkan bagian lain ikut bergerak tanpa ia sadari. Misalnya, mata klamut tertutup saat senang. Yang ketiga, kebutuhan sebagian atau semuruhnya pada mata yang tidak mau menutup karena kekeringan yang berlebihan dan goresan pada selaput pelindung mata atau kornea. Selanjutnya, pengobatan belpasi untuk mengurangi pengobatan pada syaraf wajah. Pengindak dapat menggunakan prednisone atau kelompok obat kortikos eruit. Sedangkan untuk mencegah munculnya masalah pada mata yang tidak bisa memutup, pengindak biasanya memerlukan obat tetes mata. Salah satu perawatan yang dokter rekomendasikan untuk belpasi yaitu melindungi mata dari kekeringan di malam hari atau saat bekerja depan layar komputer. Perawatan mata termasuk obat tetes mata di siang hari, salap sebelum tidur atau menjaga kelembapan ruangan di malam hari. Perawatan ini membantu melindungi kornea agar tidak tergores yang sangat penting untuk pengelolaan belpasi. Pilihan pengobatan lainnya termasuk steroid untuk mengurangi peredangan, obat antivirus, analgesik untuk menghilangkan rasa sakit, terapi fisik untuk merangsang syaraf wajah. Selanjutnya, kamu bisa terapi wajah dengan cara pertama tersenyum, kedua mencucukkan mulut kemudian bersihul, yang ketiga mengantukkan bibir, yang keempat mengarutkan hidung, yang kelima mengarutkan dahi, yang keenam menarik sudut mulut secara manual dengan telunjuk dan ibu jari. Yang kedua mengangkat alis secara manual dengan keempat jari, kecuali ibu jari ya, lalu membuka dan menutup kelopak mata.